Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afiamen dimanapun ada berada Kembali dengan saya Kali ini saya akan membicarakan dua buah topik yang sedang trending di bulan ini Yang pertama adalah Mengenai kedua pilot Ethiopian Airlines Yang sedang terbang di ketigian 37.000 feet Dan unfortunately dua-duanya ketiduran Seperti apa ceritanya? Yang kedua adalah masih trending juga di bulan ini Yaitu pilot Air France berkelahi di cockpit Bagaimana ceritanya? Kita bahas sesuai dengan versi yang saya ketahui tentunya Dan mudah-mudahan versi yang saya akan ceritakan begini Tidak menyimpang jauh dari kemungkinan yang ada Oke kita bahas yang pertama yaitu Kedua pilot Ethiopian Airlines tertidur pada saat terbang Kenapa sih bisa tertidur? Seperti itu Yang pertama Kemungkinan Kedua pilot ini Exceeding Kelebihan jam pada saat terbang Entah itu kemarin Atau dalam satu minggu terakhir Bisa jadi karena perusahaannya lack of crew atau kekurangan pilot Sehingga banyak pilotnya Overdue atau overtime pada saat bekerja Sehingga kelelahan atau fatigue Dan ini yang sangat bahaya Apabila fatigue itu tidak kelihatan di fisik Tapi di dalam tubuh kita Akan terasa sekali yang namanya fatigue itu Fatigue Apalagi kalau kita terbang tinggi Kekurangan oksigen Jadi kemungkinan besar Yang pertama memang mengantuk Yang kedua Lacking of thinking Jadi Cara berpikirnya pun juga terlambat Atau telat mikir kasarannya seperti itu Lalu apalagi Selain kemarin malam mungkin kurang tidur Dan yang pasti Pasti Mereka kurang tidur Dan dua-duanya mengantuk Biasanya Kalau Salah satu pilot mengantuk Yang mengantuk ini Entah itu captain atau copilot Dia akan minta izin Kepada yang satunya lagi Sorry ya bro Gue ngantuk Jadi Gue tidur dulu sebentar ya Lo yang control Dan nanti kalau seandainya Dibutuhkan Atau penting Kok boleh bangunkan aku lah Tapi apa nyana Yang satu lagi Pilotnya Juga fatig Ngantuk juga Yang namanya ngantuk Itu gak bisa ditutupi Kadangkala Tanpa terasa Bisa ketiduran Dan apasnya kok Dua-duanya tidur Ini mungkin Ini mungkin Pernah terjadi oleh beberapa pilot yang lain Tapi tidak sefatal yang ini Dan rupanya Kedua-duanya ini Tidurnya cukup lama Sehingga pada saat dipanggil oleh Control Radar Ataupun Approach Tower Dan lain sebagainya Mereka tidak menjawab Hal seperti ini pernah terjadi juga Tapi bukan tertidur Cuma Kedua-duanya Lack of oxygen Terjadi Unpressurized Pesawatnya tetap naik Itu sampai Oksigennya Turun Si pilotnya Kedua-duanya Pingsan Akhirnya sampai di intercept Oleh fighter Kiri dan kanan Dilihat Kedua pilotnya sudah Tergeletak Kedua-duanya sudah Pingsan Penumpang pun semuanya Pingsan Akhirnya apa? Pesawat itu terbang sendiri Sampai suatu saat Bensinnya habis Pesawat itu jatuh Betulnya jatuhnya Di gurun baksir Di suatu tempat di Amerika Dan Semuanya meninggal Itu pernah terjadi Dan kali ini Yang terjadi di Ethiopian Airlines Pada saat Waktunya desain Masih tetap crossing Sampai akhirnya Overhead Karena pakai autopilot Pakai overhead Sampai di overhead Dan Fortunately Si autopilotnya ini Automatically Off Atau disconnect Pada saat di overhead Dan Seketika itu Sang kedua pilot Baru sadar Bahwa Mereka tertidur Dan pesawat Sudah sampai di overhead Station Atau di destination Ya mau tidak mau Dia harus berputar Turun Sehingga Mendarat Mendarat dengan selamat Cuma resikonya Dipanggil oleh radar Kontrol Tidak menjawab Kalau saatnya ada traffic Itu sangat bahaya Sekali Lalu Kejadian yang kedua Maksud saya Adalah Kenapa bisa terjadi Seperti ini Tidak ada koordinasi Antara Captain dengan Pramugari Atau Pramugara Kenapa tidak ada koordinasi Yaitu Seharusnya Sang Pramugari Itu Sering-seringlah Datang ke Cockpit Menanyakan Kondisi kita Bagaimana Captain Mas Fine-fine saja Oke Kalau fine-fine saja Baik Saya kembali lagi ke belakang Biasanya Seperti itu Yang kami lakukan Apalagi yang namanya Terbang long range Terbang 7 jam 8 jam Atau bahkan lebih Sering-seringlah Datang ke Cockpit Ngecek kondisi kita Pada saat itu Tidak ada Satupun Pramugari Yang masuk Cockpit Kalau seandainya Ada Pramugari Yang masuk ke Cockpit Dan biasanya Di bell Dari belakang Sehingga Kita tersetak Dan terdengar Ada yang mau masuk Kita lihat Ke belakang Oh Pramugari Mau masuk Bisa dibukakan pintunya Jadi Tidak ada Koordinasi Antara pilot Dengan Pramugari Itulah Kemungkinan yang Saya bisa Ungkapkan Kejadian Ethiopian Airlines Dan yang kedua Kejadian yang Sedang trending Yaitu Kedua pilot Air France Berkelahi Di cockpit Bah ini yang Sangat Krusial Sangat fatal Sekali Dan sangat Memalukan Kira-kira Kenapa sih Bisa sampai terjadi Kedua pilot Berkelahi Ini versi saya Lagi nih Pertama Mereka terbang Seumuran Kurang lebih Kedua Selain seumuran Mereka terbang Mungkin Satu Batch Yang satu Sudah jadi Kapten Yang satu Masih Co-pilot Yang ketiga Masih Kemungkinan Lagi Mereka Berdua Sudah pernah Kles Sebelumnya Klesnya Karena apa Bisa Jadi Klesnya Karena Mencintai Satu Wanita Yang sama Ini Mungkin Kan Bisa Terjadi Seperti Begitu Bisa Saja Sang Co-pilot Punya Pacar Dipacarin Oleh Kaptennya Atau Sebaliknya Sang Kapten Punya Pacar Dipacarin Oleh Co-pilot Dan Tau lah Terjadi Secinta Tenggi Tiga Sehingga Terjadilah Keributan Karena Di media Tidak Disebutkan Kenapa Bisa Terjadi Keributan Sampai Berkelahi Seperti itu Yang akhirnya Dilerai Oleh Pramugari Sungguh Sangat Memalukan Dan Yang Ethiopian Airline Tadi Pilotnya Digrounded Tapi Kalau yang Air France Ini Isus Sampai Terjadi Itu Yang bisa Jadi Keduanya Dipanggil Disidang Untuk Tidak Bisa Terbang Lagi Atau Yang terakhir Merasa Sakit Hati Karena Diremehkan Jati Dirinya Karena Sang Popalet Ini Sudah Dianggap Senior Masa Lu Gitu Aja Nggak Tahu Masa Gitu Aja Lu Nggak Ngerti Merasa Sakit Hati Nggak Bisa Terima Diremehkan Diredahkan Seperti Itu Terjadilah Bakuhantan Ya Seperti Itulah Kejadian Yang trending Di bulan Ini Dua Topik Yang mana Dua-duanya Itu Mudah-mudahan Tidak pernah Terjadi Di Indonesia Oleh Airline Di Indonesia Oleh Pallet Di Indonesia Kalau Sampai Terjadi Hal Seperti Itu Memang Sangat Memalukan Oke Guys Semoga Pencerahan Ini Sedikit Membuka Mata Dan Pikiran Anda Bahwa Semua Hal Bisa Terjadi Semua Bisa Terjadi Hal Yang terkecil Apalagi Yang terbesar Jadi Untuk Menghindari Hal Seperti Ini Maka Kita Menggunakan Biasa Yang namanya CRM Apa Itu CRM Crew Resource Management Dimana Pelajaran Ini Mengajari Kita Untuk Bisa Berkoordinasi Antara Pilot Pramugari Teknik FOO Atau Siapapun Juga Yang bersinergi Dengan Pekerjaan Kita Agar Tidak terjadi Konflik Antara Satu Dengan Yang lain Yang lain Jadi Semua Pilot Pramugari Itu Kami Diajarkan Mengenai CRM Tadi Baik guys Kita Tutup Episode Ini Sekali lagi Semoga Ini Merupakan Suatu Ilmu Pengetahuan Bagi Anda Sekedar Nice to know Saja Sampai Jumpa Di video Yang akan Datang Dari Saya Captain Hans Adios Amigo Muzik 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 Muzik